Su Geng Rauh Wontening Channel Kinawikrama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Su Geng Rahayu Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur semua Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki Serta selalu mendapat nasib dan hoki yang terbaik, amin Pada video kali ini saya akan membahas tentang Tahilalat Yang salah satunya dipercaya membawa kekayaan tujuh turunan Menurut kitab Primbon Jawa, watak seseorang bisa dilihat dari letak posisi Tahilalatnya Hal ini dikarenakan Tuhan menciptakan fisik manusia dengan masing-masing keistimewaannya Tuhan pastinya tidak asal-asalan dalam menciptakan fisik dan tanda seseorang Tapi terkadang di zaman sekarang yang sudah serba canggih Dengan bermacam teknologi seperti smartphone yang kita pegang tiap hari yang bermacam model dan bentuk Maka tak heran bila mereka lupa dengan warisan budaya leluhur dan menganggap tanda yang ada pada tubuh kita itu hal biasa Tapi menurut leluhur kita, fisik dan tanda tersebut terdapat rahasia-rahasia alam yang dapat dipelajari dan diambil maknanya oleh manusia Salah satunya adalah letak Tahilalat Di mana sesungguhnya hal tersebut mengandung makna tertentu yang tersembunyi Sifat, watak dan keresekian manusia akan dapat dilihat melalui letak posisi Tahilalatnya Setiap letak Tahilalat tentunya akan mengandung makna yang berbeda-beda Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini saya selalu mengingatkan bahwa ini hanya sebuah ilmu titen dan primbon Jawa Jadi bijaklah Anda dalam menyikapi isi video ini, untuk kepercayaan kembali pada diri Anda masing-masing Berikut ini adalah primbon Jawa tentang Tahilalat lengkap dengan maknanya Di mana salah satunya adalah Tahilalat pembawa kekayaan tujuh turunan Mari kita simak bersama penjelasan Kinawikrama Siapa tahu ada Tahilalat pembawa kekayaan tujuh turunan di tubuh Anda 1. Pulungsi Tahilalat ini terletak di ujung hidung bagian mana saja Maknanya adalah segala keinginannya akan mudah terwujud 2. Turun sih Tahilalat ini terletak di tengah papan hidung Artinya disukai banyak orang dan dianugerahi banyak keberuntungan 3. Tujuh sih Tahilalat ini terletak di pipi kiri atau kanan atau bisa pada keduanya Maknanya adalah disukai banyak orang sehingga banyak yang datang kepadanya 4. Jatmikal Tahilalat ini letaknya di alis sebelah kiri Maknanya adalah akan mendapatkan keselamatan, keberuntungan dan disukai banyak orang 5. Serigati Tahilalat ini letaknya ada di pipi kanan atau kiri ataupun keduanya Karakternya adalah bersahabat dan siapapun tamu yang berkunjung akan dilayani secara maksimal 6. Kajen Letak tahilalat ini berada pada alis sebelah kanan Maknanya adalah seorang yang baik hati dan mudah dimintai tolong 7. Ponggung Tahilalat ini letaknya di bawah kelopak mata kanan atau kiri atau pada keduanya Artinya adalah yang bersangkutan suka bermalas-malasan, kehidupannya sulit dan enggan menerima nasihat 8. Werdatama Tahilalat ini letaknya ada di dahi sebelah kiri ataupun kanan Mereka yang punya tahilalat ini dipercaya memiliki pikiran yang tajam Analisa-analisanya selalu mengulik dan menyeluruh 9. Duyuti Tahilalat ini letaknya berada di ubun-ubun Orang yang memiliki ciri tahilalat ini dipercaya memiliki sifat yang cenderung kurang jujur sehingga kurang bisa dipercaya 10. Jemjem Tahilalat ini letaknya di kepala bagian kiri Orang dengan tahilalat ini dipercaya kurang memiliki kemantapan dalam hidup dan sering mendapat gangguan baik yang bersifat nyata ataupun astral 11. Manikaharda Tahilalat ini letaknya berada di kepala bagian kanan Orang yang memiliki tahilalat ini dianugerahi kebahagiaan dan akan tercapai segala keinginannya serta hajatnya Namun tentu saja harus tetap berikhtiar dan bekerja 12. Cantuka Tahilalat ini letaknya di kepala bagian belakang Artinya orangnya memiliki sifat penyabar, jujur, berani dan dinaungi kesejahteraan Sehingga dipercaya segala pekerjaannya dalam mencari nafkah akan lancar 13. Pulung jati Tahilalat ini letaknya di unyeng-unyeng atau pada pusaran rambut di puncak kepala Mereka yang memiliki tahilalat ini dipercaya memiliki sifat baik hati, teliti, waspada dan pandai 14. Bercara Tahilalat ini letaknya berada pada tengah-tengah dahi Mereka yang memilikinya dipercaya terlahir sebagai orang yang halus tutur katanya baik hati, pandai dan berani 15. Sri Tuwu Tahilalat ini letaknya di pelipis kiri atau kanan atau bisa juga pada kedua-duanya Orang dengan tahilalat inilah yang disebut membawa keberuntungan tujuh turunan Karena mereka akan selalu dinaungi rezeki yang melimpah dan keberuntungan selama hidupnya 16. Guna sakti Tahilalat ini letaknya di atas kelopak mata bagian kanan atau kiri atau bisa pada keduanya Artinya adalah orangnya baik ahlaknya, punya rezeki yang bagus dan pandai bersosialisasi 17. Tarneng Tuwu Tahilalat ini letaknya ada di sudut mata kanan atau kiri atau bisa keduanya Artinya orangnya cenderung pendiam namun dapat dipercaya 18. Sri Padu Letak tahilalat ini ada di sudut mata dekat pangkal hidung sebelah kanan atau kiri atau bisa keduanya Maknanya adalah orang tersebut dapat dipercaya rendah hati dan ikhlas Tahilalat di bagian putih mata baik kanan, kiri ataupun keduanya Maka karakter orangnya adalah sombong, emosional dan kurang jujur 19. Palguna adalah tahilalat yang terletak di bawah saluran lubang hidung bagian mana saja Artinya di dalam bekerja pandai bicara namun rezekinya agak susah 20. Gunasanti Tahilalat yang terletak di bibir atas Mengandung makna bahwa orangnya cerdas dan kehidupannya akan mudah 21. Lumer Terletak di bibir bagian bawah Maknanya orangnya baik dan dicintai banyak orang 22. Sri Kurda Letaknya ada pada daun telinga kanan atau kiri atau keduanya Artinya orang yang emosional dan keras hatinya 23. Nyelarem Terletak di ujung mulut kanan atau kiri atau keduanya Artinya meski pandai bicara namun dalam hidup banyak rintangannya 24. Cipta Kukila Terletak di dagu bagian mana saja Mengandung arti pandai bicara namun suka berlebihan 25. Sri Daya Tahilalat ini terletak di leher bagian mana saja Maknanya orangnya cerdas dan berhati lapang 26. Punggel Terletak di belakang leher bagian mana saja Artinya berpikir pendek dan cenderung bebal 27. Dayalena Terletak di pundak sebelah kiri Orangnya kurang memiliki pendirian atau mudah berubah-ubah 28. Dayakarsa Terletak di pundak sebelah kanan Mengandung makna memiliki tujuan hidup yang jelas dan sejahtera hidupnya 29. Tunggul Rana Terletak di dada kanan atau kiri atau keduanya Maknanya hidupnya akan sejahtera karena berani mengatasi tantangan hidup 30. Srisih Terletak di payudara kiri atau kanan atau keduanya Maknanya dicintai banyak orang 31. Rena Terletak di atas ulu hati atau bawah tulang dada Mengandung makna cita-citanya mudah tercapai dan baik budi pekertinya 32. Reksa mulia Terletak di kedua punggung baik kanan atau kiri Orangnya pandai menyimpan rahasia 33. Manuhara Terletak di pusar artinya orangnya berahlak baik dan hidupnya bakal senang 34. Kapita Terletak di kedua pinggang baik kanan atau kiri Orangnya dapat dipercaya dan kuat memperjuangkan segala keinginannya 35. Budiyama Terletak di telapak atas kaki baik kiri atau kanan Orangnya cerdas dan pandai memberikan nasihat 36. Weka Terletak di telapak tangan Maknanya orangnya sangat baik dan memiliki pengendalian diri yang bagus 37. Muruat Terletak di tulang punggung atau ruas tulang belakang Artinya disukai banyak orang dan mudah mendapat kedudukan yang tinggi 38. Reksa muka Terletak di kedua lengan baik kiri atau kanan atau kedua pangkal siku baik kiri atau kanan Orangnya loyal pada pekerjaan dan hidupnya sejahtera 39. Raja Keleng Terletak di telapak tangan kiri atau kanan Memiliki fisik yang kuat Jika bertarung bisa membahayakan lawan 40. Ragam Terletak di belakang kedua telapak tangan Maknanya mampu menyimpan harta benda dengan baik 41. Gutama Terletak di kedua sikut Orangnya baik dan disukai banyak orang 42. Purusam Terletak di tekukan kedua sikut Artinya akan sejahtera hidupnya 43. Tutup Terletak di kedua ketiak Orangnya pandai menyimpan rahasia 44. Unggul Terletak di jari-jari tangan bisa kiri atau kanan dan keduanya Artinya dianugerahi keberuntungan terhadap apapun yang dikerjakannya 45. Berasta Terletak di kedua pergelangan tangan Orangnya kurang perhitungan dan boros 46. Basu Terletak di bokong kiri atau kanan Kehidupannya akan sulit dan banyak rintangan 47. Bimalaku Terletak di kedua pangkal paha Orangnya cekatan dalam bekerja Punya kemauan yang besar dan mudah tercapai cita-citanya 48. Gatuk Brahma Terletak di area vital bagian manapun Artinya hidupnya akan penuh keberuntungan 49. Sita resmi Terletak di kedua betis Maknanya memiliki daya ingat yang baik 50. Uregeng Terletak di kedua tulang kering Hidupnya cenderung kurang perhitungan dan boros 51. Pasren Terletak di kedua pergelangan kaki Orangnya kuat berjalan jauh dan rapi dalam berpakaian 52. Amertani Terletak di telapak kaki Jika bertani akan banyak mendapat keberuntungan 53. Juti Terletak di kedua tumit Orangnya kurang jujur dan kerap menipu orang lain 54. Werdiguna Terletak di jari kaki Orangnya senang melakukan kebajikan 55. Ancala Terletak di kedua belah lutut atau salah satu Orangnya kuat dalam menjalani penderitaan dan ikhlas Tetapi kalau terletak di tekukan kedua lutut Artinya tidak memiliki pendirian yang tetap Demikianlah tadi pembahasan tentang makna dan arti tahu lalat Yang salah satunya membawa kekayaan tujuh turunan Menurut kitab Rimbon Jawa Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini Sampai jumpa dengan video berikutnya Sampai jumpa dengan video berikutnya